Oke, sekitar kembali ke channelnya Rigi Petualangan Kali ini kita membahas seputar tentang bunga dan tanaman hias Dikarenakan sekarang lagi bumi, para ibu-ibu termasuk para bapak-bapak Sekarang lagi membahas tentang tanaman hias Dan banyak kita lihat para bapak-bapak pun Tidak malu-malu sekarang untuk meminta kepada temannya tanaman hias Atau bisa mengambil tanaman hias ketemu di pinggir di alam Jadi untuk bapak-bapak yang belum atau masih malu mengenai tanaman hias Itu tidak bisa rekod Apalagi untuk memberikan hadiah kepada sisi anda mengenai tanaman hias Karena tanaman itu selain daripada wanita yang menyukai Lelaki juga sangat menyintai tanaman Tanaman ini dicintai dari kalangan menengah ke bawah dan ke atas Semua golongan itu menyukai daripada tanaman hias itu sendiri Dan dimana tergantung daripada tanaman yang mana Kalau kita lihat tanaman ini indentif Yaitu tanaman hanya untuk disukai wanita karena warnanya pink atau merah jambu Warna kesukaan wanita itu merah jambu Tetapi untuk tanaman lelaki tidak mengenal warna Yang penting dia suka dan cinta terhadap tanaman tersebut Dia enak dilihat, enak dipandang Itu akan semenarik mungkin bagi dia Maka dia akan mencintai tanaman tersebut Sekarang zamannya tanaman Marilah kita bersama-sama Bercocok tanam Memperbanyak tanaman Mempercati rumah Memperindah Dan juga dikenakan mungkin Sekarang masanya pandemi Jadi banyak mayoritas orang itu banyak berdiam di rumah Jadi dengan kesibukan mereka tadi Tidak adanya kegiatan mereka Maka mereka Bercocok tanam Melakukan aktivitas di rumah Yang tidak membuat mereka bosan Sehingga mereka genuh Akhirnya sekarang Bercocok tanam Tanaman hias Untuk sekarang tanaman-tanaman hias Terbilang cukup Beledak Harga pasaran merogen Karena permintaan kebutuhan pasar Banyak Sedangkan stok barang menipis Inilah namanya Hukum Ekonomi Jadi Jadi wajar Kalau sekarang harga tanaman Harganya meloket dan tinggi Itu karena Stok menipis Dan kebutuhan Konsumen Banyak Terang banyak juga Habis cintanya orang terhadap tanaman Kenapa minyak tanaman Di tahun ini Orang berbondong-bondong Mencari tanaman di hutan Mencari tanaman yang ada di alam Hutan dan tropis di Indonesia Dan tanaman hutan Tropis itu juga Tidak kalah menaliknya Daripada tanaman-tanaman luar Begitu Dia suka cukup Dan indah loh Marahan orang luar itu Sangat suka tanaman asli Indonesia Yang natural Yang tidak seperti Bercorak-corak Gitu Yang seperti parigata Parigata itu Disukai banyak di Indonesia Tapi di luar negeri Dia lebih suka yang kepada natural Gitu Itu tergantung daripada Kesukaan dari mana Perindikidu Kelompok dan wilayahnya Dan bapak-bapak Saudara Lelaki Sesama lelaki Tidak usah malu Sekiranya kita banyak lihat Tanaman hias itu Banyak dicintai oleh lelaki Bukan hanya bongsai aja loh Tanaman hias Bunga-bunga itu Lelaki juga Sangat hobi Seperti itu Contoh Seperti contoh Coba kita lihat Di tempat perdagang Pedagang Tanaman hias Mayoritas itu Para penjualnya Itu para lelaki Yang merawatnya Para lelaki Bukan para wanita Para wanita itu Hanya sebagai penikmat Memperlihatkan Kencantikan keindahan tanaman Tapi untuk yang memperawat Menanamnya Itu untuk lelaki Karena lelaki itu Punya jiwa seni yang tinggi Dalam bisa memelihat Bagaimana untuk Memodifikasi Sesuatu tanaman ini Bisa menjadi Indah Seperti tanaman bongsai Dia bisa Menciptakan inovasi Gagasan Yang bagaimana bisa Memperindah Tanaman bosan Tersebut Terima kasih Inilah Tentang Penjelasan tanaman Di tahun ini Bahwa Cowok Banyak Lebih suka Daripada cewek Mengenai tentang tanaman Jadi jangan malu Tetap bersesok tanam Tetap di channel Rizu Jalap Teruang Jangan lupa Komen Dan like Tekan Tombol loceng Di pojok Bawah Terima kasih Wassalam Terima kasih